Memirsa Musabakoh Tilawatil Quran, tingkat nasional ke-30 cabang Syahril Quran yang menampilkan tuan rumah Kalimantan Timur dengan tema perundungan menarik perhatian. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur berharap kaltim lolos final dan juara. Digelar di Gedung Serbaguna Jalan Harmonika Samarinda, Kalimantan Timur, Musabakoh Tilawatil Quran, tingkat nasional ke-30, menampilkan beberapa cabang Musabakoh. Di antaranya cabang Musabakoh Syahril Quran, di mana tuan rumah Kalimantan Timur hadir dengan tema perundungan. Untuk cabang Syahril Quran ada tiga peserta yang tampil dengan masing-masing mengusung tema dan kritik. Seperti halnya peserta dari Kalimantan Timur yang mengusung tema perundungan. Di mana saat ini perundungan terjadi bukan hanya di tingkat sekolah, melainkan di tingkat pesantren. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni sangat bangga yang dilakukan peserta dari kaltim. Dengan tema yang diusung berharap peran penting pemerintah untuk mengatasi masalah perundungan. Kita baru saja tampil tadi membawa materi tentang bagaimana upaya kita untuk mengeliminasi perundungan. Jadi ini tidak hanya sebuah dakwah ya, tapi juga bagaimana perpaduan dakwah, tilawah, dan tafsir Quran itu disampaikan kepada pabrik. Syarifah Ismi bersabarkannya yang sudah delapan bulan berlatih merasa lega setelah tampil dengan membawa tema perundungan. Alhamdulillah sudah tampil, perasaan lega, dengan selama ini kami sudah berlatih selama berbulan-bulan. Mungkin ada kurang lebih delapan bulan kami latihan. Alhamdulillah kami telah menampilkan semaksimal mungkin yang terbaik pada hari ini. Terima kasih kepada LPTK Kalim, kepada para pelatih. Dengan tampilnya Tuan Rubah Kaltim di cabang Syarhil Quran, Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim berharap bisa masuk final dan menjadi juara utama. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Maskar Yadiansyah, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!